Saudara puluhan aktivis mahasiswa di Jember, Jawa Timur berunjuk rasa menolak konferensi tembakau internasional di Bali. Pertemuan yang berlangsung mulai 13 hingga 15 September 2018 dikhawatirkan membuka peluang asing untuk menguasai pasar tembakau di Indonesia. Punjuk rasa puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI cabang Jember ini digelar di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember, Jawa Timur. Dalam aksinya, mereka menolak kegiatan Asia Pacific Conference on Tobacco or Halt atau APECT yang berlangsung selama 3 hari di Bali. Mahasiswa menilai konferensi tembakau internasional tersebut dikhawatirkan justru membuka peluang asing untuk menguasai pasar tembakau Indonesia sehingga merugikan petani kecil. Jember sendiri merupakan salah satu wilayah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, di mana ribuan warganya menggantungkan penghidupan sebagai petani tembakau. Penyikapan kami bahwa kami menolak adanya konferensi Asia Pacific yang dapat menyebabkan pasar-pasar tembakau ini dikuasai ulah asing. Mereka ingin menguasai petani tembakau di Indonesia dan itu menyebabkan kemerosotan ekonomi khususnya di Jember sendiri yang mayoritas warganya adalah petani Jember. Aksi mahasiswa ini mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR di Jember yang menemui mereka. Anggota DPR di Jember, Usman, akan menindak lanjuti aspirasi masa mengenai regulasi perdagangan tembakau. Bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah bagian dari menghidupkan kembali roda perekonomian di Kabupaten Jember dalam berupa tembakau. Dan saya pikir ini kita akan tidak bisa main-main lagi seurusan ini dan coba akan kita tidak lanjut secara serius dan soal regulasinya kita akan coba tata ulang dan akan kita lihat perdagangan lama perdagangan Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2003 ini. Dan saya pikir sebenarnya Jember ini lebih maju soal tembakau daripada nasional.